Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru terkait kematian Dante, anak artis Tamara Tiesmara yang diduga ditenggelamkan semenyak 12 kali di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dalam mengungkap kasus ini, tim ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa kedalaman kolam renang. Dari hasil pengukuran, kedalaman kolam renang di lokasi Dante ditenggelamkan YA sekitar 1,5 meter. Saat memeriksa TKP, polisi juga membawa serta tersangka YA. Dari hasil penyelidikan serta rekaman CCTV, korban Dante berada di kolam renang selama 2 jam 1 menit. Tersangka YA membenamkan kepala Dante sebanyak 12 kali, hingga akhirnya tewas. selamat menikmatiВariliki air laut. Terima kasih. Terima kasih.